Mari kita berbicara dengan santai di sini. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan satu tema yang menarik yaitu MBL atau Minimum Breaking Load dan juga Design MBL. Apakah itu? Sebagai ilustrasi, kita awali dengan sebuah tali. Jika tali ini saya tarik sekuat tenaga seperti ini, tali ini tidak putus. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kekuatan tali itu melebihi tenaga saya. Nah, kita bayangkan di kapal misalnya ini adalah sebuah boulder di pelabuhan. Kemudian tali diikat padanya. Dan di atas kapal, tali ini ditarik oleh sebuah mooring winch. Terus menerus dihibob. Seperti ini, ditarik sampai ini kencang sekali. Jika kekuatan tali ini lebih besar daripada kekuatan windlass, maka tali tidak akan putus jika tidak ada faktor lain. Nah, kekuatan tali itu disebut dengan MBL atau Minimum Breaking Load, yaitu kekuatan yang harus dimiliki oleh sebuah tali sehingga dia mampu menahan beban tertentu. Misalnya, MBL sebuah tali, saya beri contoh misalnya 60 ton. Artinya, tali ini mampu menahan beban minimum 60 ton. Artinya, sampai beban 60 ton dia tidak akan putus. Apakah dia memiliki kekuatan lebih? Mungkin. Mungkin saja lebih dari 60 ton. Tetapi, paling tidak dia harus memiliki 60 ton kekuatannya. Itulah yang disebut dengan MBL. Jika saya misalkan kekuatan windlass ini, kekuatan menarik. Jadi, tenaga saya itu, windlass itu memiliki daya untuk menarik. Yang disebut dengan Heaving Power, sebuah Mooring Winch. Kekuatan untuk menariknya misalnya di sini saya berikan 30 ton. Setiap Mooring Winch di kapal, dia memiliki spesifikasi tertentu. Dan diberikan di drawing-nya berapa kekuatan menarik dari sebuah Mooring Winch. Saya berikan di sini contohnya 30 ton. Maka, ketika Mooring Winch ini terus-menerus dihibob oleh kita, kita menghibob tali menggunakan Mooring Winch ini secara terus-menerus, maka tali ini tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Jika tidak ada faktor lain, ingat. Karena kekuatan tali lebih besar daripada kekuatan windlass. Ketika Mooring Winch mencapai kekuatan maksimumnya 30 ton, maka dia akan berhenti menarik dan tidak akan menambah beban bagi tali. Itulah konsep MBL. Lalu mungkin ada yang bertanya, kapal kan berbeda-beda ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil. Otomatis, beban yang ditanggung oleh sebuah tali itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap kapal pasti memiliki kekuatan tali yang berbeda-beda. Berapakah minimum kekuatan tali yang harus dimiliki oleh sebuah kapal? Itu yang disebut dengan desain MBL. Maksudnya, sebuah kapal sesuai dengan desainnya, sesuai dengan ukuran dan faktor-faktor lain yang diperhitungkan, harus memiliki tali yang memenuhi syarat minimum desain MBL. Setiap kapal memiliki desain MBL yang berbeda. Mari kita ibaratkan, sebuah kapal memiliki desain MBL sebesar 60 ton. Nah, di mana desain MBL ini bisa diketahui? Di kapal biasanya ada Mooring Line Certificate. Di sana akan diberikan berapa desain MBL dari kapal itu. Artinya, kapal itu tidak boleh memiliki tali yang kekuatannya kurang dari desain MBL tersebut. Jika lebih boleh, desain MBL sebuah kapal misalnya 60 ton, dia tidak boleh memiliki kekuatan tali kurang dari 60 ton. 65 boleh, 70 boleh, 100 ton boleh. Tetapi tidak boleh kurang dari 60 ton. Siapa yang menentukan desain MBL dari sebuah kapal? Untuk kapal-kapal tanker, biasanya mereka mengacu kepada OSIMEF. Untuk kapal pada umumnya, biasanya diatur oleh class society atau class rule. Di situ, kelas akan menentukan dengan formula tertentu, berapa sih equipment number dari sebuah kapal. Berdasarkan equipment number tersebut, bisa didapatkan berapa minimum kekuatan tali yang harus dimiliki oleh kapal tersebut. Itulah desain MBL. Oke, kita lanjutkan. Kapal kita memiliki tali dengan kekuatan 60 ton. Artinya, dia memiliki kekuatan tali pas-pasan dengan desain MBL. Lalu, kapan tali akan putus? Tali putus jika dia mengalami beban lebih dari MBL dan mengalami renggangan yang melebihi kekuatan yang dimilikinya. Nah, jika tali ini saya hebam secara terus menerus dengan mooring winch, dan kita mengabaikan faktor lain, apakah tali ini bisa putus? Tidak akan putus. Mengapa? Karena kekuatan menarik dari sebuah mooring winch tidak boleh melebihi 50% dari apa? Dari desain MBL. Jika desain MBL sebuah kapal 60 ton, maka kekuatan menarik dari windlassnya, dari mooring winchnya itu tidak boleh lebih dari 30 ton. Jadi, ketika Anda menghibob sebuah tali, ketika tidak ada faktor lain, Anda jangan takut. Karena tali tidak akan pernah putus karena dihibob oleh mooring winch. Itu kuncinya. Karena apa? Kekuatan tali pasti lebih besar dari kekuatan mooring winch. Mooring winch hanya boleh memiliki kekuatan 50% dari desain MBL. Lalu, ketika kita telah selesai menghibob sebuah tali sampai kencang, maka... Mana sih penghapus? Ketika telah selesai menghibob dan tali sudah kencang, maka tali akan ditahan oleh rem. Di sini akan dikencangkan, sehingga tali akan bertahan pada rem dan gear akan dilepaskan. Nah, berapa kekuatan rem maksimum untuk menahan tali ini? Menurut aturan OCHIMEF, sebuah rem dari mooring winch itu harus mengalami melorot ketika mengalami beban sebesar 60% dari MBL. Jadi, ketika ada beban yang dialami oleh tali ini sebesar 60% dari 60 ton, katakanlah berapa ya, 60% 60 ton? 36 ya? Oke, 36. Katakanlah, kekuatan ketegangan tali di sini mencapai 36 ton. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah brake ataupun rem dari mooring winch ini harus melorot. Itu yang disebut dengan BHP atau Brake Holding Power atau juga disebut dengan BHC, Brake Holding Capacity. Nah, Brake Holding Capacity ini tidak boleh melebihi 60% dari kekuatan tali. Itu menurut OCHIMEF. Tetapi menurut ISO, International Standard Organization, brake dari mooring winch harus memiliki kekuatan 80% dari kekuatan tali. Mengapa? Karena seiring dengan usia, brake itu akan menurun daya tahannya, sehingga harus memiliki kekuatan 60%. Akan tetapi, menurut ISO juga sama, meskipun brake ini memiliki 80% kekuatannya, dia harus melorot ketika mengalami beban hanya 60% dari kekuatan tali. Oke? Bisa dimengerti. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, sebuah tali di atas kapal tidak akan pernah putus sebelum rem melorot. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, ketika rem melorot, maka mooring winch tidak akan pernah mampu menghibob tali itu. Mengapa? Karena rem itu memiliki kekuatan 60-80% dari kekuatan tali, sementara kekuatan mooring winch, kekuatan hibobnya itu hanya 60%. Rem aja yang besar sudah melorot, apalagi mooring winch-nya. Tidak akan pernah bisa menarik. Oleh karena itu, ketika kita sandar, kemudian cuaca buruk, lalu tali melorot, rem tidak bisa menahan, jangan sekali-kali membuka rem, kemudian Anda mencoba menghibob. Karena itu akan gagal, dan kapal akan semakin keluar dari dermaga. Itu sangat berbahaya. Tidak akan pernah bisa menghibob. Satu-satunya solusi adalah dengan memanggil takbut dan membantu untuk mendorong kapal merapatkan kembali ke jetty. Oke, mari kita lihat yang pertama. Tali tidak akan pernah putus sebelum rem melorot. Pertanyaannya, kenapa ada kasus di mana kapal sandar, kemudian tali putus sebelum rem melorot? Saya akan jelaskan di sini. Kita sudah tahu, sebagai contoh, ini tali memiliki MBL 60 ton. Dan kekuatan rem itu hanya 60 persen. Dari MBL berarti 36 ton. Ketika terdapat sebuah tegangan pada tali, atau beban pada tali, tapi rem ini belum melorot, maka bisa disimpulkan bahwa kekuatan yang membebani tali tersebut pasti lebih kecil daripada 36 ton. Karena kalau lebih dari 36 ton, rem ini akan melorot. Karena rem tidak melorot, berarti kurang dari 36 ton. Lalu kenapa kok tali bisa putus padahal mengalami beban kurang dari 36 ton, sebagai contoh? Faktornya banyak. Yang pertama, misalnya karena tali sudah tua. Yang kedua, mungkin karena terdapat gesekan dengan badan kapal, dengan cok, ferlin. Sehingga lama-kelamaan, tali menggesek, dia semakin mengecil diameternya dan akhirnya putus. Itu sebab putusnya tali. Bukan karena beban yang melebihi daripada kekuatan tali, jika rem belum melorot. Oleh karena itu, semua ferlin, chok, kemudian tali juga harus dilindungi dari gesekan, itu sangat penting dilakukan. Lalu bagaimana? Kok ada kapal yang talinya bagus, ferlinnya bagus, tidak ada gesekan, tetap saja tali itu putus? Mengapa? Itu terjadi jika beban yang dialami oleh tali itu melebihi MBL. Katakanlah lebih dari 60 ton. Tapi pertanyaannya, kenapa kok rem itu tidak melorot? Padahal bebannya 60 ton, menurut teori, dia harus hanya 60% daripada 60 ton, kok tidak melorot? Mengapa demikian? Itulah sebabnya, di atas kapal, perlu dilakukan BHP test, atau brake holding power test, atau brake holding capacity test. Mualim 1, secara periodik 6 bulan sekali, dia harus mengetes kekuatan rem ini, sehingga rem tersebut harus melorot ketika mengalami beban 60% dari MBL. 60-80 lah. Sulit sekali kita melakukan pengukuran benar-benar 60%, tapi toleransi 60-80%. Sedemikian rupa, si rem ini harus di adjust atau diatur, sehingga ketika mengalami beban 60-80% dari kekuatan tali, dia halus melorot. Itulah tujuan dari brake holding capacity test, untuk memastikan bahwa rem itu, melorot pada beban 60-80%. Sehingga tidak ada cerita putus tali, sebelum rem melorot. Mengapa harus rem dulu sebelum tali putus? Karena jika tiba-tiba putus, kita tidak punya solusi berikutnya. Kapal pasti keluar. Tetapi jika melorot dulu, kru kapal memiliki kesimpulan, dan masih memiliki waktu, dan tali akan tetap masih menahan, dengan rem walaupun sedikit demi sedikit, dan memiliki waktu untuk memanggil takbut, dan lain sebagainya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, saya akan gambarkan kembali, urutan-urutannya, ini boulder, kemudian tali, di sini ada mooring winch, dan di sini ada rem. Maka, yang paling besar adalah kekuatan MBL. Kemudian, ada rem di sini, brake, itu 60-80%. Kemudian, kekuatan dari motor, dia hanya mampu menarik, tidak boleh lebih dari 50%. Sehingga, ketika cuaca buruk, maka yang terjadi itu, bukan tali putus dulu, tetapi rem dulu melorot. Setelah rem melorot, dia akan melorot terus, sampai talinya habis dari drum. Sebelum talinya habis dari drum, dia tidak akan pernah putus. Setelah talinya habis dari drum, baru dia akan putus, jika tidak buru-buru dibantu oleh takbut. Oleh karena itu, sangat penting, mengejas brake holding kapasiti itu, diatur hanya memiliki kekuatan 60-80%. Jangan sampai melebihi kekuatan tali. Yang terjadi, jika rem terlalu kencang, tahanannya, tali akan tiba-tiba putus, sebelum rem itu melorot. Akan tetapi, ketika Anda menghibob tali, ketika manuver merapatkan kapal, Anda perlu tahu kondisi tali. Apakah talinya itu masih bagus, apakah ada gesekan dengan badan kapal, atau tidak. Meskipun demikian, Anda harus paham, bahwa kekuatan menghibob dari windlass, atau mooring winch, itu tidak akan melebihi dari kekuatan tali. Tali harus diperiksa secara periodik, jika kondisinya sudah jelek, dia harus diganti, dan tidak boleh melebihi 5 tahun. Tali itu 5 tahun sekali harus diganti, itu di perusahaan saya, di perusahaan lain mungkin barangkali sama ya, 5 tahun sekali harus diganti. Jika lebih dari usia 5 tahun, maka kekuatan tali itu pasti akan berkurang. Maka sangat berbahaya bagi kapal, karena tidak memenuhi lagi syarat dari desain MBL. Saya harap warupun video ini singkat, ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda, bisa berguna suatu saat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya, jika Anda mendapatkan video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sampai jumpa. See you next time. Dan saya akan tetap di sini, mencoba untuk mengajak Anda berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.